Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlihat jika saat ini Alia saat bingung saat Maria bertanya kepada Alia Kalau dia sini itu siapa sebenarnya Namun Alia pun bertulis terang keadaannya saat ini Terlihat jika saat ini Maria pun begitu sangat terkejut Saat mendengar perkataan-perkataan dari Alia Namun Alia pun bingung harus melakukan apa Tidak ada cara lain untuk selain berjujur Arti ini Alia pun begitu sangat tidak peduli dengan apa yang akan terjadi Namun Alia pun begitu sangat bingung Karena Alia harus membuktikan kepada Maria Kalau sebenarnya orang itu adalah ibu karunnya Di sisi lainnya dimana terlihat Alia pun mau dicium oleh Maria langsung Namun tiba-tiba saja Alia begitu sangat tidak mau Karena Alia ketakutan bukan istri sahnya Penal dengan Maria Maria pun curiga kalau pelik adalah suruhan Bukan selingkuhnya Alia Maria pun memberikan kepada bukti Kalau sebenarnya Alisa adalah orang jahat Di sisi lainnya dimana terlihat kali ini Alisa pun telah berjanji kepada dirinya untuk bisa Menjatuhkan dan juga mendapatkan imbasan yang begitu sangat sama Apalagi pada saat ini Alisa bertemu dengan Eric Di situ Alisa pun akan menghancurkan Eric ke apa adanya Lain hal dengan Aris yang dimana Aris pun begitu sangat bingung Dan Aris pun bercemburu melihat Alia berdua bersiap dengan Mario Namun apalagi Aris pun tidak bisa berkuti Karena Aris tiba-tiba mendapatkan telepon dari Pak Eric Di situ Alia dan juga Dan juga Mario begitu sangat bertanya-tanya Siapa sebenarnya yang ada di Yasin Namun Mario pun menanyakan kepada Alia Karena Mario tidak mau Jika Alia tersakit-sakitin terus oleh nomor Marina Ditambah lagi beban dengan ibu Ataupun yang ada di Yasin itu Alia terpaksa mengukapkan perasaan Dan juga terpaksa membongkar Kebenaran jika saat ini Yang dihadapan Mario bukan Alisa melainkan Alia Namun Mario pun tidak percaya dengan ucapan Alia Karena menurut Mario adalah sang istrinya Itu bukan Alia Di lain yang dimana terlihat kali ini Mario dan juga Alia Alisa begitu sangat pergi dari Dari panti asuhan itu Karena Mario pun tidak mau Jika saat ini Mario terpongkar Dan juga Mario tidak mau berantem di tempat itu Apalagi di tempat itu banyak anak-anak Disitulah akhirnya Alia dan juga Alisa Membereskan permasalahannya Nah sahabat dan juga bunda-bunda Itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini Maka dari itu para sahabat dan juga bunda Jangan lupa tonton sampai habis bergerak Kecelepaman di antara kita Dan yang terutamanya jempol dan komennya Channel ini pamit dulu sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!